Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Kotsprim selamat datang kembali di channel Public Speaking, motivasi, self-development, dan leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Saya menyambut Anda semua dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan skill Public Speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menutup sesi Public Speaking dengan Storytelling. Pada video sebelumnya, saya sudah sharing kepada Anda semua tentang bagaimana opening dengan bercerita. Pada prinsipnya sih mirip, hanya beda penempatannya saja. Bahkan sebenarnya, storytelling bukan hanya untuk opening atau closing, tetapi dapat Anda gunakan pada bagian materi inti untuk memberikan ilustrasi maupun memperjelas pemahaman. Silakan Anda tonton video-video saya sebelumnya untuk melengkapi pemahaman Anda mengenai apa yang akan saya sampaikan pada video ini. Saya sudah sampaikan dari mulai pentingnya storytelling sampai langkah-langkah membuat ceritanya hingga strategi menyampaikannya. Langsung saja, saya kasih contohnya bagaimana closing. Hai, pembelajar hebat tidak terasa sesi kita akan segera berakhir karena waktu. Di awal saya sudah menyampaikan kisah nyatanya Kolonel Sanders kepada Anda, dan kita juga sudah saling berbagi perspektif kenapa sesekali kita perlu mencintai kegagalan. Tidak selamanya kisah kegagalan memberikan dampak buruk. Jika kita mampu menyikapinya secara tepat, justru itu akan menjadi faktor yang membentuk Anda menjadi pribadi yang tangguh, yang selalu memantaskan diri untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Saya punya kisah yang mirip-mirip dengan Kolonel Sanders. Sebelum saya memiliki bisnis training dan coaching saat ini, saya juga mengalami berkali-kali gagal. Banyak usaha pernah saya coba, mulai dari toko baju, aksesoris HP, kuliner, sampai bisnis MLM saya juga pernah. Tapi semuanya berakhir gagal dan bangkrut. Coba main trading, eh ternyata dalam 24 jam melayang 100 juta. Untuk saya yang bukan berasal dari keluarga konglomerat, di mana saya harus nabung uang itu saya kumpulkan dalam waktu sekian lama, berasa banget kehilangan uang segitu. Saat itu saya sempat down, bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak membuat saya seberuntung teman-teman saya yang lain? Kenapa Tuhan berkali-kali membuat saya bangkrut dan depresi? Dan setelah 15 tahun saya berproses dalam hidup saya, baru saya paham bahwa semesta itu menyiapkan diri saya untuk menjadi seorang profesional trainer dan coach yang ternyata inilah passion saya yang membuat hidup saya bahagia. Selelah-lelahnya Anda dengan segala tantangan, jangan pernah menyerah. Kita tidak pernah tahu mana waktu yang tepat yang akan membuat keadaan berbalik kepada Anda. Sukses hanya butuh visi untuk melihat, iman untuk percaya, dan keberanian untuk melangkah. Selamat menjalani dinamika hidup Anda. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Selamat malam. Oke, pembelajar hebat semua. Gimana? Beda kan energinya? Iya. Storytelling memang impact-nya luar biasa bagi public speaking Anda. Selamat berlatih, selamat mencoba, selamat meningkatkan diri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya akan mengulas banyak hal edukatif dan inspiratif untuk Anda. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru dari saya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meraih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal. Terima kasih telah menonton!